Oke, so welcome back to my channel, saya Edri Bro, saya adalah freelancer webdesign. Oke, so hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya kita mengupload video di youtube yang benar untuk pemula seperti saya. Oke, jadi saya juga pemula dan saya ingin share kepada teman-teman, semoga ini bermanfaat dan check it out. Kita sudah harus menyiapkan video kita, dan juga thumbnail kita. Nah, sebagai informasi, thumbnail ini saya buatnya di mana? Saya tidak buat di photoshop. Memang biasanya juga saya buat di photoshop apabila saya tidak terhubung dengan internet. Dan apabila saya terhubung dengan internet, maka saya akan membuatnya itu di kanva teman-teman. Nah, ini aplikasinya ya, jadi disini teman-teman tinggal ketik saja youtube gitu. Nah, youtube, maka langsung akan muncul teman-teman. Dan teman-teman bisa pilih youtube-nya untuk thumbnail-nya. Kemudian teman-teman bisa desain disini ya, kalau di klik, maka teman-teman bisa desain disini. Dan seperti ini hasil desainnya. Oke, so kita tinggalkan itu dan sekarang kita akan mengupload video kita di youtube. Dan sekarang yang saya harus lakukan adalah, setelah saya ada di youtube studio sini, kemudian saya klik di create, kemudian saya upload video. Setelah itu saya selek file, dan saya pilih video yang akan saya upload, dan saya klik disini open. Setelah itu saya menunggu videonya proses untuk di upload. Oke, sudah selesai di upload teman-teman, dan sekarang saya akan membuka file di mana tersimpan video saya itu teman-teman. Jadi, sementara kita menunggu, kita harus membuat beberapa hal. Nah, kita kesini, dan ini adalah judulnya teman-teman. Jadi, misalnya saya bisa copy judulnya ya, kemudian sekarang saya harus share teman-teman, mana kira-kira yang paling populer teman-teman. Oke, saya kesini, kemudian saya akan share untuk membandingkan, yang mana yang paling populer. Kemudian sekarang saya lihat disini teman-teman, ada begitu banyak channel youtube yang membahasnya teman-teman. Ternyata ada juga disini 6 penyedia video gratis tanpa melanggar copyright, seperti itu. Terus disini, jangan asal download, dan segala macam teman-teman. Nah, sekarang saya lihat disini ada yang lebih banyak atau lebih populer teman-teman ya. Misalnya saya ingin mau download atau mau copy hashtagnya ini atau yang ini, sekarang saya mau lihat. Nah, jadi teman-teman, saya akan buka dulu di tab yang baru ya teman-teman ya. Nah, jadi saya itu sudah membuat video yang mana kita bisa menggunakan aplikasi ini teman-teman ya, FEDLK. Saya nggak ngerti gimana cara membacanya, teman-teman bisa baca sendiri. Oke, saya ke video saya, kemudian saya lihat disini, nah ini aplikasi wajib untuk youtubers ya, youtubers pemula teman-teman. Jadi teman-teman bisa nanti nonton video ini sebelum datang nonton di video yang saya ini ya, teman-teman ya. Oke, so, saya lanjut teman-teman. Sekarang saya harus meng-compare dulu judul saya dan judul yang lain teman-teman. Untuk mencari kira-kira dia paling banyak dilihat yang mana teman-teman. Nah, disini saya lihat ya, ada banyak seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Dan sepertinya saya harus menghapus dulu, misalnya 6 situs web saya hapus dan saya cari lagi website penyedia seperti ini. Nah, ternyata ada disini teman-teman yang juga membuat dan saya pikir ini lebih populer teman-teman ya. Walaupun ini juga ya, jangan asal download tapi karena itu berbeda dengan judul saya, maka saya ingin yang ini teman-teman. Caranya bagaimana? Nah, disini teman-teman ada hashtag-hashtagnya ya. Kita lihat hashtagnya, kalau misalnya lumayan bagus, kita bisa klik saja videonya teman-teman. Karena inilah hashtag-hashtag itu tidak melanggar ya, tidak melanggar. Karena siapapun bisa melakukan hal yang serupa ya, judulnya gitu-gitu aja. Jadi, nggak masalah teman-teman ya. Oke, sekarang saya kesini dan kemudian saya akan mengambil video ini ya. Ambil hashtagnya aja ya teman-teman. Sekarang saya copy ya, saya copy saya klik ini teman-teman. Kemudian, saya pergi ke studio YouTube. Kemudian, saya akan pastikan di... Di mana tuh? Di sini teman-teman ya. Jadi, ini adalah default dari tag saya. Jadi, setiap kali saya mengupload, tag ini akan ada. Mengapa? Tulisannya adalah WordPress tutorial, blogger website. Karena memang saya pembuat website teman-teman. Oke, dan channel ini memang saya khususkan untuk itu. Namun, tanpa salah, saya juga mau buat karena saya menggunakan YouTube. Apa salahnya? Saya berbagi. Oke, yang tadi saya sudah download. Sekarang saya paste di sini teman-teman. Nah, waktu teman-teman paste, teman-teman juga harus perhatikan. Jangan sampai nanti ada yang ikut di sini ya. Misalnya Mas Aji Channel gitu ya. Nggak boleh ya. Itu kan nama dia atau brand dia. Kalau misalnya Google, Google Image. Rekomendasi ya, kita bisa inilah. Jadi, misalnya ini rekomendasi 3. Saya bisa tambahkan di sini 6 ya. Seperti itu. Kemudian di sini saya bisa cari. Ada free stock. Oke lah. Unsplash. Kemudian pexel. Oke. Sip. Jadi, saya pikir ini sudah oke ya teman-teman ya. Kemudian, sementara dia mengupload ya. Sementara proses upload berjalan. Sekarang saya akan mengganti judulnya teman-teman. Saya ke file di mana saya menyimpan video saya. Kemudian, saya copy video saya ini teman-teman ya. Jadi, judulnya tidak mungkin atau terserah lah teman-teman. Saya tidak mungkin langsung meng-copy paste apa yang menjadi judul orang gitu loh. Karena dari awal saya sudah menyiapkan inilah judulnya. Jadi, saya mau gunakan yang ini saja. Oke. Sekarang saya ke sini. Kemudian, saya paste teman-teman. Nah, jadi 6 situs web penyedia gambar dan video. Oke. Jadi, di sini misalnya saya tambahkan lagi teman-teman. Ya, di sini ada yang menulis. Misalnya, saya kembali. Kemudian, di sini ada juga ditulis sepertinya ini. Tanpa melanggar copyright. Nah, jadi saya juga tambahkan. Tanpa melanggar. Copy. Wait. Copyright. Oke. Oke. Copyright teman-teman. Oke. Setelah itu, saya akan menambah di sini. Misalnya, saya ketik video kali ini. Saya akan berbagi kepada sesama YouTubers pemula. Cara bagaimana mendapatkan gambar dan video gratis. Misalnya begitu ya. Video gratis. Ya. Video gratis di internet. Oke. Seperti itu, teman-teman ya. Oke. Jadi, misalnya seperti itu. Oke. Sudah selesai. Sekarang saya sudah tambahkan itu. Kemudian, sekarang. Karena saya punya website ya. Yang menulis tentang ini. Kemudian, saya pergi ke website saya. Dan saya ke blognya. Ya. Kemudian, saya ke blognya. Sekarang, saya akan copy. Jadi, ya itu di sini. Misalnya, saya ketik 6 situs. Ya. Dan saya lakukan pencarian, teman-teman. Yang saya tulis, pada tanggal berapa ini? Pada tanggal 25 Juni 2019, teman-teman. Oke. Sekarang, saya akan copy URL-nya, teman-teman. Kemudian, sekarang saya balik lagi ke sini, teman-teman. Kemudian, saya ketik lagi di sini. Nah, bagi Anda yang ingin menggunakan gambar dan video, silahkan klik link ini. Kemudian, titik 2. Dan saya paste di sini. Apa namanya? URL dari situs saya, teman-teman. Oke. Setelah itu. Setelah saya sudah buat deskripsinya, bla bla bla. Oke, sudah selesai. Saya cukup, sudah bagus. Dan sekarang, saya turun ke bawah, teman-teman. Proses selanjutnya adalah, saya akan menambah thumbnail. Oke. Jadi, sekarang saya upload thumbnail-nya, teman-teman. Kemudian, saya pilih ini dan saya klik open. Nah, sekarang kita menunggu thumbnail-nya masuk. Oke, thumbnail-nya sudah masuk, teman-teman. Kemudian, sekarang di sini, saya harus memilih yang namanya itu playlist, teman-teman. Tapi, karena saya tidak selalu membuat video seperti ini, teman-teman. Maka, di sini saya tidak buat yang namanya itu playlist, teman-teman. Jadi, saya akan membuat playlist-nya itu nanti. Tapi, misalnya teman-teman ingin membuat playlist-nya, misalnya gitu, tinggal ditambahkan saya di sini. New playlist, klik new. Dan, teman-teman bisa tambahkan dan di-create saja, teman-teman. Oke, jadi, back in ini saya akan tinggalkan dulu, teman-teman. Dan, ini juga bisa dilakukan nanti. Kemudian, di sini, audience. Ya, audience-nya kira-kira video ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk anak kecil, saya pikir enggak. Ya, atau bisa jadi, tapi saya pikir enggak ya. Jadi, saya akan pilih, not, is not made for kids. Kemudian, saya klik lagi di sini, untuk apa ini? Usia ya. Jadi, usianya untuk berapa ya? Yes, untuk viewers di bawah 18 tahun. Saya pikir enggak, untuk viewers, untuk over 18 only gitu ya. Untuk ke atas lah. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, di sini tadi yang saya sudah compare judul-judul saya ya, di sini ya, teman-teman. Kemudian, saya sudah ambil tag-nya ya, teman-teman. Dan, saya sudah paste di sini, teman-teman. Oke, saya sudah paste dan semuanya. Oke, jadi, di video saya sebelumnya, saya sudah sampaikan di sana bahwa aplikasi ini berbayar, teman-teman. Tapi, kita diberikan gratis dengan fitur-fitur yang ala kadarnya kita tidak bisa berbuat lebih gitu loh, teman-teman. Kalau bagi Anda yang mempunyai uang yang cukup, tinggal di-download atau di-upgrade. Bukan di-download, tinggal di-upgrade gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini, video language-nya kita harus taruh Indonesia. Karena saya Indonesia, saya taruh Indonesia. Kemudian, di sini ada caption dan lain-lainnya, saya tidak pakai. Dan, di sini recording-nya, kapan? Nah, saya recording-nya kan hari ini juga. Waktu saya buat video ini, sekarang saya lanjutkan hari ini juga. Sekarang, saya klik di sini, tanggal 3 Mei. Kemudian, lokasinya di mana? Di Kota Kupang. Ya, seperti itu, teman-teman. Saya langsung klik Kota Kupang. Kemudian, saya gulur-gulur ke bawah dan saya lihat bahwa, oke, sudah cukup. Untuk kategorinya, saya buat how to and style, ya. Kemudian, di sini ada comment visibility dan lain-lain. Oke, saya pikir sudah. Kemudian, sekarang saya klik next, teman-teman. Oke, nah sekarang, karena saya lihat di sini, video ini ya. Video ini mempunyai keterkaitan dengan video yang saya buat, teman-teman, ya. Saya buat yang ini, punya keterkaitan. Maka, saya ingin meng-add, ya. Meng-add video itu, ya. Jadi, saya add-nya itu, ya, teman-teman, ya. Misalnya, ya. Saya add-nya itu di add on end screen. Nah, jadi, waktu video yang saat ini saya upload sudah berakhir, maka video ini akan muncul, teman-teman. Oke, nah sekarang, saya akan munculkan video ini. Misalnya, saya harus pilih yang ini saja. Oke, yang ini. Oke, jadi yang ini, ya, teman-teman, ya. Kalau misalnya mau muncul playlist, tinggal pilih yang tadi. Oke, yang di sini dia tulis, video best for viewers, ya. Jadi, itu nggak, saya akan choose specific video. Karena barusan saya sudah buat tutorial tentang aplikasi wajib untuk YouTubers, maka di sini saya akan pilih ini, ya, teman-teman, ya. Jadi, nanti di akhir dari video yang saya upload ini, maka akan muncul ini, teman-teman. Kemudian, saya klik save, ya. Oke, sudah selesai, teman-teman. Jadi, untuk end screen-nya sudah selesai. Nah, sekarang saya mau add lagi untuk chart-nya, teman-teman. Nah, untuk add chart-nya ini, fungsinya adalah agar akan muncul di sini, teman-teman. Misalnya, saya klik ini, ya. Oke, ternyata dia sudah habis, loh. Oke, di sini, ya. Misalnya, saya klik yang ini, ya. Oke. Nah, ini adalah untuk chart-nya, teman-teman, ya. Jadi, seperti itu. Jadi, waktu dia muncul di atas sini, seperti, ini kan tanda seperti ada pemberitahuan gitu, loh, teman-teman. Jadi, waktu orang klik, akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, di sini, saya akan tambahin, ya. Nah, itu orang gila, goyang. Sekarang saya add. Nah, ini, teman-teman, bebas mau add. Bisa add di sini, poll. Apa ini? Viewers to participate in the poll. Oke, kemudian, promo channel yang berbeda bisa di sini. Tapi, saya biasanya gunakan yang ini, teman-teman, karena saya nggak punya channel yang lain. Kemudian, untuk itunya, ya, saya akan tambahkan yang ini lagi, teman-teman. Oke, kemudian, saya create a card. Kemudian, saya klik di sini, return YouTube Studio. Oke. Nah, sekarang, setelah saya kembali ke sini lagi, teman-temannya. Jadi, saya sudah add semuanya. Sekarang, saya tinggal klik next. Oke, sudah jadi. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya, teman-teman. Teman-teman, misalnya ini mau di set as instant primer, misalnya, gitu ya. Tinggal di add, gitu aja. Di sini, bisa dibuat unlist atau anyone with the video link can see your video. Jadi, kita nggak munculin. Jadi, hanya orang yang mempunyai link kita baru bisa muncul. Atau bisa diprivatkan, atau bisa dibuat, ya, itu schedule-nya, teman-teman. Jadi, kita bisa membuat schedule, misalnya, kapan baru video ini terupload, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Tapi, sekarang saya ingin langsung meng-upload saja. Jadi, saya save or publish, ya. Saya langsung publish saja, teman-teman. Kemudian, saya klik publish. Oke, setelah saya publish, ya, seperti ini. Di sini langsung muncul, ya. Misalnya, kita akan share. Jadi, video link untuk share itu kita bisa copy yang ini, teman-teman. Jadi, kita bisa copy yang ini, atau kita bisa langsung klik icon-icon yang ada di sini, sehingga dia secara otomatis bisa share ke Facebook, ke Twitter, ke blogger, dan lain-lain, teman-teman. Oke, saya tidak langsung share. Saya close saja. Dan sekarang, kita sudah buat, teman-teman. Oke, jadi, begitulah bagaimana caranya kita meng-upload video ke dalam YouTube. Jadi, ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Kita tempuh jalannya, guys. Oke, seperti itu ya, teman-teman, ya. Dan, akhirnya, teman-teman, saya ingin menunjukkan sesuatu kepada teman-teman, sebagai teman-teman saja. Oke, jadi, di Viper, ya, ini. Di Viper itu, kita bisa berjualan jasa di sana. Jadi, itu sebuah marketplace, gitu ya, teman-teman, ya. Saya belum bisa membuat tutorialnya, karena memang saya belum buat penghasilan. Karena yang ini pun saya baru buat pada hari kemarin. Setelah saya menonton beberapa video dari orang-orang yang memang sudah bergabung lama di Viper. Jadi, saya juga memasukkan di sini. Itu adalah jasa untuk pembuatan website WordPress, ya. Jadi, teman-teman, di sini saya sudah masukkan. Jadi, untuk video intronya itu hanya 75 menit, ya. Seperti ini, teman-teman. Oke, nah, itu tadi video intronya. Kemudian, saya taruh di sini untuk portfolio saya. Karena di sini, dia hanya bisa untuk satu video dan tiga gambar di sini, teman-teman. Kemudian, ini lagi. Ya, ini lagi. Jadi, portfolio saya masukkan, teman-teman, ya. Dan di sini, about this gig dan segala macam ini pun saya belajar dari beberapa orang yang saya temukan di channel YouTube juga, teman-teman. Jadi, teman-teman, bisa lihat dan bisa coba, lah. Karena sekarang lagi corona, mungkin kita bisa nambah-nambah penghasilan dari sini, ya. Oke, itu, teman-teman. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Kalau kalian suka, tinggal di-like. Kalau tidak suka, nggak apa-apa, di-dislike aja. Dan bila ini bermanfaat, tinggal di-share aja ke teman-teman Anda. Sehingga manfaatnya juga bisa dirasakan oleh teman-teman Anda. Dan apabila Anda ingin mendapatkan video terbaru dari saya, tinggal di-subscribe aja. Itu gratis dan jangan lupa tanda loncengnya. Teng-teng-teng-teng-teng-teng. So, see you next time, guys. Bye.